Bank Indonesia Jawa Tengah menyiapkan uang Rp22,7 triliun untuk pendukaran uang baru selama Ramadan. Pendukaran disebar di 56 bank. Bank Indonesia menyiapkan Rp175,26 triliun, sementara Bank Indonesia Jawa Tengah menyiapkan uang baru sebesar Rp22,7 triliun yang bisa ditukarkan di 56 bank selama Ramadan. Untuk warga Semarang disiapkan Rp6,3 triliun. Untuk menghindari antrian, Bank Indonesia menyiapkan aplikasi pintar untuk mempermudah transaksi pendukaran uang baru. Uang baru sudah dapat ditukar pada 4 hingga 29 April 2022. Kebutuhan uang baru memang menjadi tradisi masyarakat untuk lebaran. Biasanya dibagi-bagikan kepada saudara saat lebaran tiba. Bank Indonesia Jawa Tengah juga menyiapkan layanan penukaran uang di 425 titik, bekerja sama dengan 56 perbankan. 81 titik diantaranya di kota Semarang dengan kuota Rp3,8 juta per orang. Sampai pati kita tingkatkan Rp1,3 triliun menjadi Rp6,3 triliun untuk puasa dan lebaran tahun ini. Itu kalau kita bandingkan dengan tahun lalu ada penurunan sebesar 10 persen. Nah, ini benar-benar sudah cukup karena kan tahun 2020-2021 kita tidak ada mudik. Makanya uangnya cukup menurun yang uangnya kita sediakan. Nah, harapannya Rp6,3 triliun untuk Dewa Tengah sendiri itu cukup. Terima kasih.